Pada zaman sahabat dan tabiin, tidak banyak kaum Yahudi yang masuk Islam. Namun, ada seorang pendeta yang mendapatkan hidayah dan masuk Islam, yaitu Ka'ab Al-Ahbar. Dia mendapat julukan Abu Isya dan dipanggil dengan Ahbar, atau Hebrew dan Habru, yang artinya tinta atau orang alim karena keluasan ilmunya. Sebelum masuk Islam, Ka'ab tinggal di Aman dan menganut agama Yahudi. Ka'ab hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi ia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Setelah Rasulullah wafat, baru ia mengikarkan dirinya sebagai seorang Muslim. Setelah memeluk Islam, kemudian Ka'ab banyak belajar Al-Quran dan hadis pada para sahabat, sampai akhirnya berhasil menjadi salah satu pembesar ulama Islam dan banyak menyampaikan berita Israeliat. Ibn Hajar al-Haskalani dalam Al-Ishabah menjelaskan, Ka'ab meriwayatkan beberapa hadis Nabi secara mursal, dan juga meriwayatkan hadis dari para sahabat seperti dari Umar bin Hattab, Shuhaid, dan Aisyah. Dikutip dari kitab Nasyehul, ibad karya Sheikh Nawawi al-Bantani, Ka'ab al-Ahbar merupakan seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam pada masa Umar bin Hattab Radiyallahu Anhu. Dalam kitabnya, Sheikh Nawawi juga mengutip kiat-kiat dari Ka'ab agar aman dari gangguan setan. Benteng orang mukmin dari gangguan setan itu ada tiga, masjid, berdikir kepada Allah, dan membaca Al-Quran, kata Ka'ab. Alasan Ka'ab masuk Islam telah dijelaskan Ibn Hajar al-Haskalani dalam Al-Ishabah Fitamizi al-Shahabah. Ibn Hajar menceritakan bahwa suatu hari Abbas bertanya pada Ka'ab, Apa yang menghalangimu, sehingga tidak memeluk Islam semenjak zaman Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar? Ka'ab menjawab, suatu hari ayahku menulis sebuah kitab untukku dari Taurat, dan berpesan, amalkanlah kitab ini. Ayah kemudian menyegel kitab itu, sementara kitab-kitab lain tidak ada yang disegel. Ayah memintaku berjanji atas nama hak ayah terhadap anaknya agar tidak membuka segel kitab tersebut. Ketika aku melihat Islam telah menyebar ke berbagai daerah, aku berkata dalam hati, Mungkin ayah menyembunyikan sebuah ilmu dariku. Maka segel itu aku buka, ternyata isinya adalah tentang ciri-ciri Nabi Muhammad dan umatnya. Ka'ab lalu berkata pada Abbas, maka sekarang aku datang sebagai seorang Muslim.